Banjir di Malaysia tewaskan 5 orang dan 41.000 warga dievakuasi Dikutip dari cnn.com Banjir ini terjadi akibat jurah hujan tinggi sejak Jumat pekan lalu di pesisir barat semenanjung Malaysia Begitu para hujan ini sampai-sampai disebut hanya terjadi seratus tahun sekali Saking besarnya hujan ini Sampai-sampai disebut hanya terjadi seratus tahun sekali Setidaknya 5 orang tewas dan 41.000 lainnya dievakuasi akibat banjir yang menerjang Malaysia Sejak akhir pekan lalu hingga hari ini Senin tanggal 20 bulan 12 2021 Kepala Kepolisian Daerah Sah Alam Bahruddin Mat Tabit Mengatakan bahwa 3 dari 5 korban tersebut ditemukan di Taman Sri Muda pada Senin tanggal 20 Desember 2021 Berdasarkan laporan sinar harian Dua diantaranya merupakan warga lokal Sementara satu korban lainnya masih dalam proses identifikasi Sehari sebelumnya Bahruddin juga melaporkan Temuan satu jasad di dekat kondominium Alam Idaman Di Sah Alam Selangor Taman diyakini tenggelam saat banjir tersebut terjadi Banjir Malaysia ini juga menyebabkan sejumlah jalan tak bisa dilewati sejak Jumat Seperti di Kelatan, Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, dan Kuala Lumpur Yang menjadi tempat pengungsian sementara adalah masjid Masjid-masjid di Kuala Lumpur dan Putrajaya Malaysia telah membuka pintu mereka untuk menampung Sementara ratusan orang yang terdampar akibat hujan deras dan banjir tersebut Intip.com Terima kasih kerana menonton!